Bupati Inhil H.M. Wardan, diwakili Asisten 1 Sedda Inhil, Bidang Pemerintahan dan Kesra, Haji Tantawi Jauhari, menghadiri peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di Masjid Darussalam Al-Mubin Jalan Pelajar Tembilahan Hulu, 13 Februari 2023 malam. Peringatan Isra' Mi'raj tersebut turut dihadiri camat Tembilahan Hulu, lurah Tembilahan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan para jamaah. Dalam sambutan Bupati Inhil H.M. Wardan yang dibacakan oleh Asisten 1 Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa sebagai pihak pemerintahan, dirinya merasa bangga kepada masyarakat Inhil karena setiap peringatan keagamaan salah satunya Isra' Mi'raj selalu dilaksanakan. Tanpa sekali bahwa masyarakat Inhil berantusias untuk menyampaikan syiar Islam. Di antaranya, kisah perjalanan Baginda Rasulullah SAW. Hadirin ya Allah, melalui kesempatan yang baik ini, berusaha yang juga saya sampai bahwa pemerintah dan tempat yang tidak terdiri, saat ini terus berupaya meningkatkan kuatitas keagamaan di kisah peringatan ini melalui berkuat di program, seperti program makhluk mengadil, terhadap syarat suku berjalanan, dan satu desa, satu rumah kapis, dengan tujuan agar ke depan dapat berwujud masyarakat, terutama kita lagi si muda dan istri yang beriman, bertakwa dan berakhna kuliah, serta tercapannya keupakan indera di hilir yang semakin maju, bermarwah, dan bermaktawan. Untuk diketahui, ceramah agama pada peringatan Isra Amirat itu disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Irfan Helmiani, alumni Pondok Pesantren, Rubat Tahrim Hadramaut, Yaman Selatan. Nadia Anggraini dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.